Pantai Kosta Heranlah, Pantai Kosta Heranlah, Ya Api, Pantai Kosta Heranlah, Ya Api, Pantai Kosta Heranlah Haleluya, puji Tuhan Siang hari ini kita berada di pinggir pantai dalam acara Baptisan Air Tapi sebelum acara itu dilaksanakan kita akan memuji Tuhan Satu pujian yang berkata oleh karena kemurahan Tuhan Ayo lihat sini semua Mari semua kita nyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Oleh karena kemurahan Tuhan janjimu terjadi bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat tanganku Selamanya kau hebat bagiku Puji Tuhan Mari kita berdoa semuanya Kami bersyukur padamu ya Tuhan Siang hari ini Kami ada Kami seisi pastori Kami bersyukur dan kami berterima kasih Sebab engkau membuatkan kesempatan yang tidak Untuk kami berada di pinggir pantai ini Dalam acara pembaptisan air Kami menyerahkan acara ini Dalam tanganmu Engkau Amin Dan engkau Memelihara kami semua Kami aman dalam lindungan Tuhan Kami bersyukur Kami akan mendengarkan lindungan Tuhan Haleluya Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Hari ini anak kita Elisa Hendak dibaptis di dalam air Ada haleluya Amin Tapi sebelumnya kita Hendak belajar Tentang firman Tuhan Mengenai Maksud dan tujuan Dari baptisan itu Penting sekali untuk semua orang Yang menyerahkan diri untuk dibaptis Faham Tahu Mengapa dia Dibaptis Kita akan lihat satu persatu Satu Karena Yesus dibaptis Semua orang Kristen harus dibaptis Katakan amin Itu tercatat dalam Matius fasal 3 Ayat 13 Yesus dibaptis Yesus dibaptis oleh Yohanes Di Sungai Jordan Dan betul Yesus dibaptis Maka semua orang percaya Orang Kristen Harus dibaptis Yang kedua Yesus membaptis Bersama-sama dengan murid-muridnya Itu tercatat dalam Yohanes fasal 3 Ayat 26 Yesus dan murid-muridnya Dan bahkan Yesus menurut ayat itu Membaptis orang Nah Yesus saja membaptis Berarti Kita tahu bahwa Baptisan itu Sangat penting sekali Semua katakan amin Nomor 3 Pembaptisan harus dilaksanakan Karena itu adalah Kebenaran Allah Matius fasal 3 Ayat 15 Tuhan Yesus berkata Biarlah hal itu terjadi Untuk menggenapkan Seluruh kehendak Allah Jadi Baptisan adalah Kehendak Allah Kalau tidak dibaptis Tidak melaksanakan Kehendak Allah Kalau tidak melaksanakan Kehendak Allah Itu berarti Melawan Kehendak Tuhan Nah berikut nomor 4 Diakui sebagai anak Setiap Yang Telah Mengikuti Kebenaran Baptisan air Maka dia disebut Anak Allah Waktu Tuhan Yesus dibaptis Yang tercatat dalam Matius Fasal 3 Ayat 17 Waktu Yesus dibaptis Dan keluar dari dalam Air baptisan Maka terdengarlah Suara berkata Inilah Anakku yang kukasihi Jadi Kalau orang Kristen Masuk Dan keluar Dari dalam Baptisan Dari dalam air Maka dia disebut Sebagai Anak Allah Berikut Siapa yang percaya Dan dibaptis Itu Selamat Markus 16 Ayat 16 Siapa yang percaya Dan dibaptis Selamat Jadi Bukan cuma sekedar Upacara Tapi setiap orang Yang memasuki Atau melaksanakan Baptisan air Dia Selamat Katakan amin Mau selamat Harus Dibaptis Berikut Memperoleh kuasa Dalam Dalam Markus 16 Ayat 17 Siapa yang dibaptis Kepadanya Diberikan kuasa Diberikan mujisat Jadi Lakukan Baptisan air Maka Ia Pasti Akan Beroleh kuasa Selanjutnya Nomor 7 Orang yang dibaptis Mendapatkan Pengampunan Dosa Itu tercatat Dalam Kisah Rasul Fasal 2 Ayat 38 Setelah dibaptis Mereka Memperoleh Keampunan Dosa Dosa Membawa orang Keneraka Untuk dihukum Tapi apabila Orang itu Melaksanakan Baptisan Dosanya Diampuni Dan Mendapat Kesempatan Dan akses Untuk masuk Dalam Kerajaan Surga Nomor 8 Orang yang dibaptis Memperoleh Karunia Roh Kudus Di dalam Kisah 2 Ayat 38 Mereka Memperoleh Karunia Roh Kudus Jadi Betapa Penting Dilaksanakan Pembaptisan air Yang terakhir Cara Dibaptis Cara Dibaptis Tercatat Dalam Kisah Fasal 8 Ayat 35 Sampai 40 Tentang Sida-sida Yang dibaptis Oleh Filipus Mereka Melihat Banyak Air Dan Dibaptis Kemudian Mereka Keluar Dari Dalam Air Artinya Baptisan Itu Harus Dilaksanakan Di Dalam Air Haleluya Karena Ini adalah Kebenaran Firman Allah Semua Kita Harus Melaksanakannya Nah Sekarang Kita Akan Masuk Dalam Upacara Pembaptisan Di Dalam Air Atas Nama Elisa Puji Tuhan Kita Menyanyi Bersama Namaku Nama Disanalah Dalam Buku Kedipan Kedap Mari kita Akan Melaksanakan Baptisan Air Cara Dan Modelnya Sesuai Dengan Firman Allah Seperti Inilah Tuhan Yesus Dibaptis Dan Seperti Inilah Sida-sida Dibaptis Senap Dosan M M M selamat menikmati haleluya hari ini anak kami Elisa memberi diri di batis, tutup bungkus dia dengan darah, kuasai dengan rohol kudus, jaga dia seperti biji mata Tuhan, dia masuk dalam babesan air, keluar menjadi anak Tuhan, dan diberkati luar biasa menjadi pewaris kerajaan surga puji Tuhan anakku Elisa aku membaptiskan engkau, di dalam nama Bapak, anak laki-laki dan rohol kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, nama dari Elisa sudah terdaftar di surga menjadi pewaris kerajaan surga ia jadi berkat dalam keluarga dalam kehidupan dan dia jadi berkat untuk umat-umat Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan kami tutup acara pembaptisan di dalam air di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin demikianlah upacara pembaptisan sudah dilaksanakan di dalam air sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus kami harapkan semua kita dapat menjalankan kebenaran ini karena baptisan air salah satu akses untuk masuk dalam kerajaan surga Tuhan Yesus memberkati haleluya amin selamat menikmati